Halo, Genta Pratama disini Baru denger intronya aja kita udah pasti tau ya ini lagu siapa Ya salah satu lagu legend ciptaan Bang Iwan Fals Judulnya Bento Nah biasanya lagu ini tuh jadi lagu wajib juga ya Kalau misalkan kita jamming terus ada pemain harmonikanya Mau itu akustik atau full band pasti langsung nyodorin lagu Bento biasanya ya Nah kira-kira kalau kita baru belajar harmonika satu bulan misalkan ya Belum dapetin single note udah bisa turut memeriahkan belum nih di lagu Bento Bisa banget ya Nah sekarang saya mau berbagi tips cara kita bisa ikutan main di lagu Bento Yaudah langsung aja kita ke videonya ya Let's go Nah jadi kalau dari saya ada 3 tips ya caranya biar kita bisa ikutan main di lagu Bento Tips yang pertama itu jangan sampai kita salah milih kunci harmonika Ya kayak yang kita tahu ya harmonika diatoni itu tiap harmonika beda-beda kunci ya itu ada kunci A nih yang ini kunci A Terus ada juga yang ini kunci C Jadi tiap satu harmonika itu beda-beda kunci ya ini ada juga yang kunci E nih tuh Kelihatan gak sih Ya Jadi kalau untuk bento sendiri itu si gitar mainnya dari kunci E ya Nah kalau gitar main dari kunci E harmonika itu biasanya pakainya kunci A Itu tuh namanya posisi 2 ya Kalau kunci gitar di E harmonika pakai harmonika A itu namanya posisi 2 Lah kenapa gak pakai harmonika E juga kan gitarnya dari E Bisa ya Itu namanya posisi 1 Kalau misalkan gitar di E harmonika di E itu posisi 1 Jadi posisi harmonika itu ada 12 posisi ya Kalau misalkan saya jelasin disini mungkin agak panjang Mungkin itu nanti kita bikin video khusus ya Masalah posisi-posisi ini Tapi kalau teori sederhananya tuh Kita kalau main posisi 2 Kita itu lebih dapet nada-nada bluesnya ya Kalau misalkan kita main posisi 1 Itu bisa sebenarnya tapi susah dapetin nada bluesnya tuh Jadi teman-teman coba dilihat aja tentang posisi-posisi harmonika Ini wajib banget dihapalin ya posisi 2 itu ya Ini bisa di screenshot nih sama teman-teman Jadi bisa dilihat kapan aja Tapi lebih bagus sih dihapalin ya Biar gak usah repot gitu kita ngeliat-liat handphone gitu kan Nah harmonika ini kan identik banget dengan nada-nada bluesnya ya Makanya posisi 2 itu cocok banget Kalau misalkan kita mau dapetin nada blues itu Dan kebanyakan juga yang main harmonika blues tuh Pakainya posisi 2 ya Biasanya kalau main blues tuh posisi 2, posisi 1, posisi 3 Tapi posisi 2 paling banyak tuh dipakainya tuh ya Yaudah kita coba aja langsung pake backing track lah ya Biar lebih jelas Ini ceritanya kita baru 1 bulan belum dapet single note gitu Gimana sih main lagu bento Nah kita coba Nah ini sekarang saya coba main pake yang harmonika E dulu ya Misal belum dapet single note mainnya gini biasanya Agak gak masuk ya kalau pake E Ini sekarang coba yang pake yang A pake posisi 2 ya Banyak yang disedot kalau main posisi 2 tuh ya Nah kan masuk ya Pokoknya banyak yang disedot Tiup sekali-sekali lah Ini tiup dulu misal Pake perasaan juga kita mainnya ya Sambil ikutin temponya dengerin Main di nada tinggi Gak ada fales kan kalau main posisi 2 tuh ya Masuk gitu Kita main dari nada rendah sampai nada tinggi itu ya Nah gitu ya Jadi salah satu keajaiban di posisi 2 itu tuh Walaupun main ngasal Gak ada fales ya Terus nada-nada bluesnya juga Lebih kerasa gitu ya Lebih dapet Walaupun kita belum bisa main single note-nya tadi itu ya Kita main asal itu tuh tadi ya Tapi masuk kan Nah itu ya kurang lebih tips yang pertama Sekarang tips yang kedua nih Jadi tips yang kedua itu Kita harus main sesuai dengan porsinya Nah Main sesuai dengan porsinya ini Kadang suka terlupakan juga ya Sama pemain-pemain yang udah lama gitu Jadi kalau kita Jamming itu kan berarti main bareng-bareng ya Artinya mau sama gitar aja Ataupun sama band Nah Pas waktu kita jamming tuh kan tadi Lagu bento misal tadi Ada yang nyanyi kan ada vokalisnya Nah jadi kalau misalkan vokalis lagi nyanyi itu Kita jangan ikutan main ya Kita diem aja dulu Terus atau misal Si gitaris lagi Main melodi Kita jangan main juga Kita diem aja dulu ya Nanti kita pasti dikasih lah porsinya Kalau jamming itu ya Jadi kita jangan Ngeganggu porsi orang lain ya Nah pas kita dikasih porsi kita Disitu baru kita main Misal mau sekenceng-kencengnya Atau main kayak apa Terserah gitu Karena itu porsi kita ya Ibarat kita Dapet nasi kotak nih ya Jangan kita nyomot nasi kotak Punya temen kita ya Kita makan aja lah punya kita Mau dimakan sama Sendok-sendoknya juga Terserah itu nasi kotak kita gitu Kasarnya gitu ya Kita contohin lagi Pake baking crack ya Nah Ini vokalis lagi nyanyi ya Kita jangan ikutan main Kita diem Kalau misalkan kita ikutan main Nih coba ya Ngeganggu banget ya itu ya Suara penyanyinya Liriknya jadi gak kedengeran Jadi kita tunggu aja dulu Nah disini baru main Nah misal gitu ya Berhenti lagi kita bikin ya Nah misalkan main lagi Aksi putih putih Nopi jangkuk putih Oh jagonya Mari kelas torri Tiba di kelas coro Ini kantong sampah Siapa yang mau bergurung Datang padaku Sebut tiga kali namaku Benko, Benko, Benko Nah disini tuh Kita isi baru Sepuahnya ya Ini porsinya kita nih Sampai jumpa Terserah kita ya Improvisasinya Kalau itu pas lagi porsinya kita Bebas lah pokoknya Nah jadi Kalau misalkan kita main Sesuai dengan porsinya itu ya Sound harmonica itu Lebih terdengar eksklusif lah Terdengar mahal Pokoknya jangan Tiap waktu main ya Jadi kita denger porsinya Kita denger Dimana Kosong Gak ada yang nyanyi Gak ada yang Main gitar melodi Gitu ya Kita harus denger ya Jadi untuk tips yang kedua itu Main sesuai dengan porsinya ya Nah sekarang Untuk tips yang ketiga Nih Jadi untuk tips yang ketiga itu Jangan takut salah ya Namanya kita Baru belajar Main harmonica Biasanya Pasti ada perasaan Aduh takut salah Ah malu ah nanti Kalau salah Pasti ada perasaan itu ya Tapi ada juga Beberapa orang yang Ah cuek aja Itu bagus ya Sebenernya ya Jadi Lebih berani Kalau gitu biasanya Tapi sebenernya Untuk kita yang Ngerasa takut salah Nih kalau main ya Kalau misalkan kita Pakai dua tips Yang tadi saya itu Yang pertama Jangan salah Pilih kunci harmonica Yang kedua Main sesuai dengan porsinya Nggak usah takut salah ya Sebenernya Soalnya kita main Sesuai dengan porsinya kita ya Jadi nggak akan mungkin salah Nggak akan ngeganggu Player lain gitu Nah terus Kalau takut false Kalau kita main Posisi dua itu kan Tadi udah dicontohin ya Nggak akan false gitu Asalkan kita mainnya Ya pakai perasaan lah Kita denger Gimana ketukannya Nggak Yang asal nyuuk banget gitu Kan kita udah punya Perasaan gitu ya Jadi jangan takut salah ya Gas aja Pokoknya Yang ada Pas kita selesai main tuh Pasti ada yang bilang ke kita Atau ngebisikin Mainnya keren mas Main harmonikanya Pasti ada yang bilang gitu Kalau kita beres main harmonika tuh ya Ya itu pengalaman saya dulu ya Soalnya harmonika itu Termasuk alat musik yang minoritas ya Agak jarang Jadi sebenernya orang-orang tuh Dengar suara harmonika tuh Makanya kalau orang denger harmonika Apalagi main sama gitar Atau sama band Pasti si pemain harmonika itu Jadi pusat perhatiannya Walaupun padahal baru belajar ya Pasti dibilang enak tuh Soalnya ya itu Jarang orang tuh Ngedenger suara harmonika tuh ya Ngedenger sound harmonika Nah makanya kalau kita pakai tips yang kedua nih Harmonika itu lebih Terkesan eksklusif lah Main pas Waktu dibutuhkan Gitu kan jadinya Jadi gak usah takut salah ya Nah tapi kalau misalkan Udah ada yang muji kayak tadi Mainnya keren Itu tuh Harus Hati-hati juga kita ya Soalnya bisa jadi racun juga itu tuh Racun gimana Kadang ke kitanya jadi ngerasa terlalu pede gitu Sampai kita jadi jarang latihan gitu Jangan sampai gitu ya Kalau ada yang muji tuh Jadi harus jadi semangat lagi Buat kita latihan ya Kita baru main sebulan aja Misal udah ada yang muji Apalagi rutin latihan setahun Apalagi rutin latihan dua tahun Jadi jangan terlalu terlena lah Sama pujian ya Dijadiin buat semangat latihan Bukan jadi ngerasa cukup Ah udah bisa kayaknya Jangan ya Semangat latihan terus pokoknya ya Jadi kita pelajarin misalkan di rumah Belajar teori tentang harmonika Terus praktek-praktek Pake backing track Nah terus kita juga coba main ya Sesekali Dengan instrumen lain Misal dengan gitar Atau lebih bagus lagi dengan band ya Itu untuk ngelatih dinamikanya Dimana kita harus Main pelan Dimana kita harus main kenceng Terus ngelatih harmonisasi Dimana kita harus Main Dimana kita harus diem Nah terus Untuk memperdalam rasa juga ya Rasanya lebih enak gitu Jadi kita kalau main tuh ya Terdengar lebih enak ya Soalnya pada akhirnya Kalau kita main tuh Nggak harus selalu ngeluarin teknik Atau Mikirin teori ya Tapi yang penting Gimana caranya Biar kita mainnya tuh Enak didengar gitu Si lagu itu bisa enak Pas kita main ya Jadi lebih enak si lagunya Jadi main harmonika itu Gampang-gampang Susah ya Ibarat main bola Semua laki-laki itu Pasti bisa main bola ya Tapi Nggak semua laki-laki itu Pemain bola Jadi harmonika juga gitu ya Setiap orang Pasti bisa main harmonika Tapi kalau untuk Mau memperdalam Serius Itu Agak susah ya Kalau menurut saya Sampai sekarang Saya juga masih Banyak belajar lah Nggak ada akhirnya lah Kalau untuk belajar tuh ya Terus aja belajar gitu Mau belajar dari Pemain harmonika lagi Mau belajar dari Instrumen lain Pokoknya kita harus Belajar terus Berlatih terus gitu ya Jangan lupa Diimbangi Dengan kita Jaming-jaming ya Yaudah Untuk pembahasan kali ini Mungkin cukup Sampai disini Gentapratama pamit Dadah Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax